Intro Senin 5 Januari 2015, UNPAD menggelar acara Jumpa Pers berkenaan dengan pemilihan Rektor UNPAD periode 2015-2019 yang berlangsung di Executive Launch Gedung 2 Lantai 2 UNPAD Kampus Iwaku Suma Sumateri, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung. Ketujuh calon Rektor tersebut adalah Prof. Deni Kurniadi dari Fakultas Pertanian, Prof. Elin Herlia dari Fakultas Pertanakan, Prof. Emkus Kuswarno dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prof. Hender Mawan dari Fakultas Teknik Geologi, Prof. Rina Indiastuti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Prof. Trihanggono Ahmad dari Fakultas Kedokteran. Sementara Prof. Ina Primiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhalangan hadir dalam kegiatan ini karena sedang menjalankan ibadah umrat. Dalam sambutannya, Rektor UNPAD Prof. Genjer Kurni yang mengatakan, mulai hari ini, Senin 5 Januari hingga tanggal 26 Januari 2015 mendatang, ketujuh calon Rektor UNPAD tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi program kerja. Selain itu, Rektor pun menghimbau kepada para calon Rektor dalam program kerjanya nanti untuk tidak membuat visi dan misi pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sekarang sedang memasuki masa sosialisasi ini, calon-calon Rektor yang sudah hadir, akan memasuki tahapan-tahapan sosialisasi. Kita sudah mempunyai kesepakatan dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu model bahwa para calon Rektor ini tidak membuat visi dan misi. Jadi, visi dan misi pribadi artinya. Ini harus pakai tanda kutu. Karena apa? Karena pada dasarnya universitas sudah punya visi dan misi. Dan punya visi dan misi sampai kepada tahun 2026. Jadi itu sudah ada visinya apa, misinya apa. Nah, yang kita minta dari teman-teman ini adalah nanti mereka membuat strategi atau program kerja untuk mencapai visi tersebut. Mungkin di hadapan Bapak ini ada 46 ya. Inilah, Ibu Bapak Sekarang, calon-calon Rektor yang sudah melewati beberapa penjaringan dan terakhir ya melalui tes kesehatan. Dengan dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan Rektor 4, Prof. Suparna dan Kepala UPT Humas 4, Dr. Soni Anul Hakim, ketujuh calon Rektor 4 tersebut kemudian diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan berdiskusi dengan para wartawan. Adapun sosialisasi di tingkat fakultas, akan dilaksanakan mulai tanggal 13 Januari hingga tanggal 22 Januari 2015. Sedangkan diskusi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Rektor akan digelar pada Kamis 15 Januari di Kampus 4 Jepi Nangor dan Kamis 22 Januari 2015 di Kampus 4 Iwakusumi, Sumateri, Bandung. Pemumasidik melaporkan.